Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah berhasil memangkas pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat di tengah sikap The Fed yang masih perlu menunggu data ekonomi lainnya untuk melakukan pembangkasan suku bunga di tahun ini. Hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah spot berhasil memangkas pelemahan di level 16.255 per dolar Amerika di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,22% di level 16.288 per dolar Amerika Serikat di perdagangan Rabu pagi tadi. Rupiah spot bergerak stabil dibandingkan penutupan hari sebelumnya yang juga di level 16.251 per dolar Amerika. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika di Rabu pagi naik tipis di 0,02% di 105,15 dibandingkan posisi Selasa di 105,13. Sementara dari sisi global, Ketua The Fed Jerome Powell dalam testimoni di depan Komite Senap Perbankan mengatakan kendati inflasi sudah melandai, The Fed saat ini masih membutuhkan data tambahan untuk semakin meyakinkan perihal cut rate yang diperkirakan akan terjadi di tahun ini. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.249 rupiah. Kemudian terhadap euro di 17.609 rupiah. Pound Starlink di 20.779 rupiah. Kemudian terhadap Yen Jepang di 100,63 rupiah. Pound Starlink di 20.77 rupiah terhadap Yen Jepang 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 di 20.77 rupiah